Vietnam yang dikuasai Partai Komunis telah meningkatkan hubungan dengan negara-negara besar di dunia. Ini juga termasuk mantan musuhnya, Cina dan Amerika Serikat. Peningkatan hubungan ini dilakukan sebagai bagian dari diplomasi bambu. Diplomasi ini telah dilakukan secara proaktif sejak tahun 2021 untuk menafigasi peningkatan ekonomi di tengah ketegangan global. Melansir Reuters, setelah serangkaian kesepakatan pada tahun ini dan tahun lalu. Adapun mitra utama negara Asia Tenggara ini adalah Amerika Serikat, Cina, India, Korea Selatan, dan Rusia. Di bawah ini adalah rincian pendekatan kebijakan luar negeri Vietnam yang semakin dinamis dan perjanjian diplomatik terpentingnya selama 12 bulan terakhir. Apa itu diplomasi bambu? Sebagai pusat manufaktur regional, Vietnam merupakan pemain yang semakin strategis dalam rantai pasokan global. Untuk memperkuat posisi ini, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Noyen Phu Trong, pada tahun 2021 menggunakan gambaran pohon bambu untuk diplomasinya. Bambu memiliki akar yang kuat, batang yang kokoh, dan cabang yang fleksibel. Tanaman bambu ini untuk menggambarkan pendekatan kebijakan luar negeri Vietnam yang memiliki lebih banyak teman, lebih sedikit musuh. Negara-negara yang kini menjadi teman Vietnam, antara lain, Vietnam dan China pada awal bulan ini sepakat untuk membangun komunitas masa depan bersama saat kunjungan Presiden China, Xi Jinping ke Hanang. Kedua negara menandatangani 36 dokumen kerjasama di berbagai bidang seperti infrastruktur transportasi, perdagangan, keamanan dan ekonomi digital, serta menerbitkan deklarasi bersama dengan komitmen yang luas. Amerika Serikat Vietnam dan Amerika Serikat pada bulan September meningkatkan hubungan mereka ke kemitraan strategis komprehensif. AS mendorong peningkatan ini sebagai bagian dari strateginya untuk mengamankan akses tanpa gangguan terhadap perantai pasokan global dan untuk membendung China di Laut Cina Selatan. Jepang Perusahaan multinasional Jepang, termasuk Canon, Honda, Panasonic, dan Bridgestone, merupakan beberapa investor asing terbesar di Vietnam. Korea Selatan Korea Selatan adalah sumber investasi asing terbesar di Vietnam, dan Samsung Electronics menjadi investor asing terbesar di negara tersebut, di mana Samsung Electronics merakit separuh ponsel pintarnya. Kota Fatikan Vietnam dan Fatikan pada bulan Juli sepakat untuk menempatkan perwakilan kepausan pertama pasca perang di Hanoi selama kunjungan Presiden Vietnam, Wong Tuong, untuk bertemu paus Franciscus. Perwakilan tersebut ditunjuk pada bulan Desember. Siapa berikutnya? Pada tahun 2024, Vietnam diperkirakan akan meningkatkan hubungan dengan Australia menjadi kemitraan strategis komprehensif. Yeske prohibiti Pada tahun 2024, Indonesia Yeske 2015 i charm